Pengalaman dibilang mirip artis ya, kalau anak ngantar anak sekolah. Banyak yang bilang karena anak saya, papanya mirip artis ya, mirip Narji. Eh, Om Ebit, kita bikin trio ya. Rizal Armada, Ebit K.A.D sama Marius Teguh. Airvan, tadi juga Nasar pengen ikutan. Nasar? Nasar. Udah itu? Tadi barusan abis WA. Whatsapp? Iya. Halo, Nasar? Nasar? Halo? Nasar, di rumah kamu lagi gimana keadaannya? Lagi mati lampu ya sayang. Iya, iya, iya. Ntar, tar, tar, maaf. Kalau mau nyiksa bisa satu-satu gak? Alhamdulillah, kalau gitu kita akan mengundang bintang tamu kita hari ini artis besar. Ya. Kita sambut, ini dia. Hari ini artis. 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 Sayang Sandi, Sandi Nayo Sandi Sandoro Ya ampun Sandi Nayoan Lama banget dia Sandi Nayoan Lama banget, aduh Nayoan Bentuknya Sandi Sandoro Tapi kalau dari muka itu Sandiaga Uno Hei Hah kita mah Kita mah gak percaya Sandiaga Uno Bentuk lu aja kayak cilok Ini Sandi Sandoro Siapa sih coba buka maskernya Ini mas Sandi kan Jangan kaget ya Astaga 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 Takut gigit Takut gigit Siapa kabar Ternyata ada Narji 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 Silahkan 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 bang Silahkan bang Hei Tentang tamu disini Masa suruh pulang Sibuk apa sih sekarang Ci? Selama pandemik saya Lagi sibuk bertani Oh iya beneran Bertani Oh cocok tanam Bercocok tanam gitu Bercocok tanam gitu Bercocok tanam gitu Iya Jadi gini Pak Timbul ya Pak Tarsan Bisa duduknya tenang gak? Iya 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 Engga tapi kenapa sih Kok hostnya kayak gak mau deket-deket sama bang Narji Kenapa sih? Kan ini sosialisensi Ada berita menunjukkan kegantengan dari Narji bersama dengan istrinya tuh Ada tadi ada follow Oh iya 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 tuh Yang sebelumnya nih Yang sebelumnya nih Sebelumnya nih Sebelumnya nih ada tadi ada beritanya tuh Yang tentang bercocok tanam tadi Nah tuh kan Silahukan Iya pekerjaan banyak Yang batal kira-kira Corona Narji pilih bantin setir Jadi petani sayuran Lahan bekas tumpukan sampah disolepnya jadi ladang uang Wow Kreatif Keren Tapi kan kalo bercocok tanam tuh pake cangkul gitu Lu pake apa sih kok gitu Pake gigi kan Eh emang gue Emang gue salah Gue cuma nanya Ya itu pertanyaan tidak perlu ditanyakan Enggak perlu ditanyakan Kalian aja punya cara tersendiri Ternyata pake gigi Enggak Dia bilang Ternyata bukan buat nyangkul doang Bajah sawah juga bisa Lu digeret gitu Tapi keren loh ini Bang Narji ini maksudnya memang visioner Enggak ngelakuin yang satu Lakuin aja yang lain Bener gak bang? Enggak maksudnya gini Ini kemarin kan selama pandemi itu ada beberapa tetangga yang ojek online Yang kerja bangunan Banyak yang akhirnya mereka gak punya kerjaan Ini ada lahan Gimana kalo lahannya kita manfaatin Akhirnya saya beli pupuk Beli bibit Ternyata masih banyak orang yang bisa bertani konvensional Yuk kita cangkulin bareng Bang kita ini Ternyata romadon tahun kemarin Itu petani saya ada yang dapet 2 juta sampai 3 juta dari timun suri Wow Akhirnya lu banyak pahalanya lu Ji Akhirnya saya mikir terusin yuk Sekarang kemarin tahun baru kita panen jagung Beneran? Sekarang lagi ubi Seri banget bang Tapi hebat loh dia Iya Sekarang lagi pohon-pohon langka juga ditanam Oh gitu Tanam pohon langka nih udah bebuah bang? Pohon langka 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 Emang kan ada ini ada susah ngomong Si Irvan ya Lagi Lu A Yang gak denger kan gila Kenapa lu nyalain bang Narji A Iya Lu yang budek kenapa nyalain kontur gigi gue lagi Yang gak denger tuh gila Iya Lu masih ke kontur gigi itu A Ini ada yang mau kita hadirin Dia mengerti banget soal pohon-pohon Pohon-pohon Itu tapi juga Jawara Betawi juga Jawara Betawi Ya, ini diferen Yay Kita nonton Untung Terima kasih telah menonton! Del, ondel-ondel aja dong. Mas, ondel-ondelnya angkat dong. Angkat dong ondel-ondelnya. Kan dalemnya orang. Eh ini kayaknya bukan ondel-ondel deh temen-temen. Padut Mampang. Bukan. Kalau dari matanya, ini kita mendatangkan Bang Sapri. Ya ampun. Mas apa sih Lang? Coba buka dikit. Coba-coba buka sedikit lagi. Maskernya. Lo mirip banget lo. Sama temen gue yang jelek banget namanya Narji. Itu malu bang. Sebentar, kalau udah dibuka coba Bang Narji kesini bang. Nah, oke sedikit jaga jarak. Kita lihat persamaannya sama Bang Narji. Siapa ini ya? Oh iya. Oh iya. Coba nyengir-nyengir. Kelihatan gigi. Coba lihat-lihatan. Oh yang ini ada Gingsulnya. Eh Gingsulnya banyak ya, nggak satu ya. Kalau dari beberapa sisi itu mirip sama Bang Narji. Tapi bener-bener ini. Karena kalau pas pakai masker itu kurang ya. Iya. Karena memang cuma dari hidung ke bawah dia yang mirip. Iya, iya, iya. Iya mas pakai lagi aja mas. Pakai lagi. Pakai aja lagi ya. Atau begini, kalau memang Dewan Juri mau ngelihat secara detail. Ya. Kebetulan kita udah nyiapin tayangan ya A? Enggak, enggak. Kompak dong kalau gitu Pak. Ya amat. Ada, ada, ada. Ini nih tayangannya nih. Perkenalkan nama saya Rongo Askito. Asal Badar Lampung. Usia saya 35 tahun. Profesi saya sebagai kredit marketing officer. Di salah satu bank swasta Indonesia. Pengalaman dibilang mirip artis ya. Kalau anak-anak sekolah. Banyak yang bilang karena anak saya. Papanya mirip artis ya, mirip Narji ya. Bagian yang dibilang mirip Bang Narji. Mungkin ya, postur tubuh saya ya. Yang imut-imut begini. Sama mungkin. Kalau saya sejum ya. Sejumnya lepas begitu. Banyak yang bilang mirip Bang Narji. Motivasi saya ikut asal. Yang pasti saya pengen ketemu langsung sama Bang Narjinya ya. Semoga Papa menang. Semangat Papa. Semangat ya Papa. Ternyata jauh-jauh dari Lampung loh. Bener Lampung ya? Iya. Lampungnya di mana? Wai Kambas? Wai Kambas. Wai Kambas gajah. Bang pelatih gajah. Katanya punya pantun. Iya. Siapa namanya? Kita pakai gaya betawi dong. Cakep silahkan. Pakai lagi. Pakai lagi. Tentunya. Awas clip onnya. Bang clip onnya ngondoy. Padahal disitu aja juga gak apa-apa. Iya padahal disini gak apa-apa ya. Oh disini aja? Ya boleh. Eh tapi kayaknya disitu lebih bagus deh. Disini lebih bagus ya. Disitu lebih bagus. Kalau bisa di belakang aja gimana? Jangan, jangan, jangan. Disini aja. Emang orang-orang kayak kita mah hidup yang cuman buat disiksa doang. Kayak kita tuh maksudnya apa? Ya sejenis kayak gini. Jangan gitu dong. Dan susah. Eh iya silahkan. Di pohon ada sarang gonggo. Cakep. Sarangnya dipegang eh bisa melar. Iya. Kenalin nama ayah ronggo. Iya. Kata orang sih kembaranya Rizky Bilar. Wah. Balas banget. Balas, balas, balas. Rizky Bilar. Narji. Narji ayo Bang Narji. Dia kayaknya gak mau mirip lu deh emang deh. Ayo Narji lu. Nah. Kalau lu pergi ke pasar beli ikan selar. Cakep. Jangan lupa pulangnya dibawa di peti. Cakep. Kalau emang lu ngaku mirip Rizky Bilar. Lu bisa gak rayu Pega Darwati? Nah. Nampak jadi gue. Bisa. Nampak jadi gue Bang Narji. Tuanya Lesti lu. Lesti. Tuanya Lesti. Tuanya Lesti. Tuanya Lesti gue. Makasih loh Nri. Oke oke. Sambil duduk, sambil duduk. Sambil duduk lagi kasih tepuk tangan dong. Juri-juri pantunya. Oke lah. Oke sih. Mantunya oke. Oke kan. Eh duduk jangan nungging. Udah itu posisinya gitu. Kok kayak orang nungging? Kan dia mirip lu. Kalau lu ngantain dia ya berarti ngantain lu. Cita-cita katanya pengen ketemu Narji. Sekarang udah ketemu gimana? Lebih ganteng di TV atau asli? Ganteng Bang. Ganteng Bang. Langsung lebih ganteng ya? Iya. Gantengan di TV. Gantengan di TV sih. Gantengan di TV. Ganteng. Ganteng. Anak-anak gue aja ngakuin gue kalau gue di TV. Kalau di rumah enggak bukan. Bang Narji kasih tau dong anak-anak lo manggil lu apa? He. Kok Masa He? He. Maksudnya anak lo manggilnya He. Masa itu panggilan sayang. Panggilan sayang apa gimana sih? Katanya istri lo juga manggil lo ker-ker-ker ya? Itu aja. Itu aja. Yang bilang kamu mirip Narji itu siapa? Kalau kerja biasanya kan ngantar anak sekolah sebelum kerja. Biasa anak-anak temen-temen anak saya sekolah bilang. Narji, Narji gitu. Kok Narji ada di Lampung katanya. Mungkin di Jakarta syuting katanya gitu. Temen kerja juga. Perasaan gimana ya waktu dipanggil mirip Narji? Senang atau mau gitu? Kalau kita dikamunga senang-senang aja mirip artis. Iya kak? Iya bener. Apalagi artisnya kan baik. Oh iya. Fenomenal gak pernah. Gak pernah sensasional. Oh kalau itu iya bener. Bener-bener. Memang dia tidak pernah sensasional karena Narji itu spiritual sifatnya. Istri-istri cantik. Karena bentuk mukanya diagonal. Jalan genjang. Dia diagonal mukanya abstrak. Ya umit. Gendo. Oke. Nah tadi kan udah dibahas sedikit banyaknya. Gimana ini komentar juri ngeliat penampilan dari Kang Ronggo. Kang Ronggo. Kang Ronggo. Kang Kang. Ayo kak. Kamu emotikonnya dong. Ayo emotikon. Emotikon. Ya punya gue kok iya iya iya. Udah sampe situ aja emang. Gini gini gini. Ayo kan. Satu. Satu dua. Tiga. Kok sama? Kami sepakat. Eh sama ya? Iya kok sama? Eh jangan-jangan kita jongos. Jodoh. Jodoh. Eh itu artinya apa kok gitu tuh? Ini memang mesti mempertanyakan. Iya. Karena Mas Ronggo kalo saya liat itu malah seperti seorang stand up komedi dari Jogja. Namanya Anang. Anang Batas. Anang Batas. Bener. Ini mukanya lebih mirip dia. Oh berarti bisa casting lagi buat mirip sama Anang Batas nanti. Iya bener. Nah tapi Pak Ronggo nya sendiri tau gak Anang Batas? Gak tau. Nah makanya kalo asal itu bukan hanya ini aja. Si artisnya sendiri memang harus udah dikenal lah di masyarakat gitu paling tidak. Sehingga ada perbandingannya orang jadi tau seperti itu. Jadi Anang Batas kurang terkenal gitu. Bukan juga kalo di stand up dia sangat terkenal. Ih parah banget Kang Denny ya. Oh Kang kenapa sih Kang? Lu engga kalo di stand up dia terkenal. Ini Kang aku bilangin Lesti loh Kang. Tapa urusan gak? Tapa urusan gak? Jadi lu mau bikin Lesti ribut sama Anang? Ya lu juga. Lu kayaknya terbuat dari tanah sengketa lu ya Elang? Kalo gua lebih masih mempertanyakan karena belum menunjukkan ciri khas dari Bang Nargi sendiri. Betul. Itu salah satunya ya. Tapi udah pantun loh tadi. Iya kan pantun juga cuma satu. Jadi ciri khas Nargi emang apaan? Ya kalo misalnya kayak ngelucunya. Terus habis itu bikin apa namanya cerita-cerita situasi komedinya gitu. Tapi sebenernya sih memang serupa tapi tak sama. Jadi ada beberapa angle yang emang nilis sama Bang Nargi. Dan Bang Nargi juga kalo beberapa kesempatan di program TV tuh suka pake baju kayak gini ya Bang Nargi ya. Yang ini ya. Ya kan sering pake kayak gini. Fangsi, baju pangsi Betawi. Ya orange warnanya gitu. Jadi kalo kayak gini tuh. Apa karena juga ini kali Kang lagi ketutup masker? Sebenernya kan karena kekuatannya dia tuh justru di hidung ke bawah. Justru kayak saya liat justru karena ketutup masker. 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 Ya makanya dia gak persis. Atau gini maskernya. Ya udah ketutup masker. Begitu dia dibuka. Ih gak persis banget. Gantung. Masih yang persis habis itu. Masih dibahas Kang. Ada ini gak sih? Ada tantangan lagi yang lain gak sih yang bikin kita jadi... Boleh, boleh, boleh. Boleh. Ini tuh mirip sama Bang Nargi. Gini aja, gini aja. Kita bikin sketsa. Nanti gue sama Gilang bikin ceritanya. Eh sorry gue gak ikut hutan. Lo mulai gak kompak deh. Ini kayaknya mau pecah nih. Baru dua episode. Jadi bener, nanti kita bikinin sketsa ya. Buat mereka supaya menunjukkan bahwa mas Rongo ini bener-bener mirip sama. Iya. Setuju. Setuju saya.